Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Panasonic remaja kali ini saya akan berbagi pengerjaan alat pemanggang roti atau twister merek Electrolux dengan kerusakan tuas tidak mau tetap di bawah tidak bisa panas dan buat rekan-rekan yang baru sampai di channel ini silahkan like share sebanyak-banyaknya tinggalkan komen jika ada ada yang kurang dipahami dan jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang Terima kasih telah menonton hai hai oke teman-teman kita lanjut pada proses pengerjaan Hai ke ini penampakan isi daripada alat pemanggang roti atau toaster merek Electrolux jadi saat kita hubungkan ke listrik ya ada listrik lalu tuas kita tekan harusnya listrik Hai ada Hai pada sisi sebelah kiri juga dan pada alat ini saat kita tekan listrik tidak ada menyebrang atau cuma di sebelah kanan saja Oke kita cabut terlebih dahulu dan kita coba periksa Hai mengapa sampai listrik tidak nyebrang ke sebelah kiri Hai 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 ke kita copot dulu semua kabelnya setelah kita copot ini bentuk daripada alat yang kita curigai sumber permasalahannya kita coba bongkar jadi rupanya penuh semut yang mengakibatkan saat tuas ditekan kontak poin tidak berhubungan karena terhalang oleh banyaknya semut kita bersihkan dulu kontak poinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati uji apakah saat ditekan listrik bisa connect ke sebelah kiri oke ya bisa connect sekarang kita coba rapikan hubungkan kembali kabel dari kabel dari AC cord ini sudah kita sambungkan sekarang kita uji coba akhirnya berhasil demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati